Halo kita ketemu lagi kali ini saya akan mereview bicycle galvanic artist edition yang didesain oleh Sean Willan seperti kita lihat disini box nya berwarna putih dan ada tulisan galvanic serta ada bentuk seperti robot dan memang kartu ini memang didesain atau didedikasikan untuk robot yang saya dengar ini robot ini menyelamatkan ras manusia kita lihat desain depannya seperti ini kemudian desain samping menggunakan aristocrat stock dan magic finish kita lihat yang stop itu seperti apa nah ini bagian belakangnya copyright 2012 dari usbcc yang membuat tetap usbcc design by Sean Willan kemudian samping sebelahnya native stage playing card company kemudian atasnya ada tulisan poker dan ini sambungan dari desain depan tadi dan ada segel segel biasa segel bukan custom segel usbcc kemudian inilah adalah desain belakang box yang juga merupakan desain belakang kartu kita lihat ini samping-sampingnya juga ada gambar ya gambar seperti tadi lingkaran dengan warna putih seperti sinar ya kita lihat ya aristokrat stock tadi itu rasanya lebih tebal dibanding kartu-kartu yang lain tapi tidak tidak sangat tebal tetapi memang agak tebal kalau dibanding dengan B masih tebal yang B ini dibawahnya dengan B nah ini kita lihat joker desain jokernya seperti ini robot yang sedang terbang dengan dua tangan ada sinarnya yang satunya mirip tapi tidak karena joker yang satunya refill dari empat wajik ini untuk bermain sulap empat dan wajik jadi jokernya nanti dengan sinar seperti ini akan menjadi seperti ini empat wajik dan ini adalah desain as warunya desain galvanic dengan lambang warna putih seperti sinar di belakang itu kemudian yang lainnya tidak custom biasa nah j k k nya custom merepresentasikan robot-robot semua kemudian as wajik tidak custom biasa sampai 10 biasa j k k nya custom yang creating juga sama king queen j juga sama merepresentasikan robot tetapi yang lain 10 sampai khas itu biasa tidak custom yang ini king hati juga robot dengan ciri khas king hati itu ciri khasnya adalah pedang ditempelkan di kepalanya ini juga sama ini juga jack nya sama semerepresentasikan robot dan yang lainnya tidak custom semuanya biasa dan selalu dibawakan double backer untuk bermain tulap kartu ini untuk grabber lumayan lumayan baik untuk grabber lumayan licin tetapi tidak terlalu licin lumayan licin tetapi tidak terlalu licin karena kalau untuk fanning itu tidak terlalu mulus bisa-bisa tapi tidak terlalu mulus untuk fanning sisi depan kemudian si fanning sisi belakang kita lihat ya masih ada yang lubang-lubang kalau kita lihat untuk spread ya masih ada yang berlubang di sana sini ya ini tadi review dari Galvanic cukup baik bisa digunakan untuk sulap bisa digunakan untuk bermain remy saja itu saja dari saya kita ketemu lagi kapan-kapan terima kasih terima kasih